Intro Melanjutkan episode sebelumnya Chai Er telah menyelesaikan proses kebangkitannya sebagai dewa yang dipilih Itu merupakan dewa kematian Tetapi ada sesuatu yang salah Tepatnya saat ini Chai Er sepertinya hilang ingatan Dia tidak mengenali Long Hao Chen dan bahkan dirinya sendiri Melihat Chai Er dalam keadaan seperti itu Long Hao Chen saat ini merasakan sakit di hatinya Dengan suara rendah dia bertanya kepada Xio Lei yang ada di sampingnya Xio Lei apa yang terjadi dengan Chai Er? Mendengar itu Xio Lei segera menjawab Aku juga tidak tahu Yang aku tahu hanyalah selama kebangkitan seseorang sebagai dewa yang dipilih Orang tersebut pasti akan mengalami kebangkitan jiwanya Meskipun energi dari kebangkitannya sudah diserap Masalah pasti terjadi dalam proses kebangkitan jiwanya Ini mungkin yang menyebabkan dia hilang ingatan Mendengar itu Long Hao Chen buru-buru bertanya Apakah kamu punya cara agar dia pulih kembali? Di samping Xio Lei kembali menjawab Aku bukan dewa Dan bahkan dewa pun tidak akan bisa Mendengarnya Long Hao Chen kembali bertanya dengan cemas Lalu apakah Chai Er tidak akan pernah pulih? Melihat Long Hao Chen tampak begitu cemas Xio Lei menjawab dengan tenang Ingatannya tidak benar-benar hilang Hanya saja seiring dengan perubahan energi spiritualnya Itu membentuk seperti penghalang Jika dia mampu menerobos penghalang ini Ingatannya pasti akan kembali Yang harus kamu lakukan sekarang Hanya bersabar menunggu waktu itu datang Kamu harus memperlakukannya dengan baik Baiklah aku akan memberimu sedikit bantuan lagi Mungkin dengan membuatnya tidur Itu akan memberinya manfaat Mengatakan itu Xio Lei sedikit membuka mulutnya ke alas Chai Er Segera mengeluarkan kabut hijau gelap Yang melayang ke arahnya Penampilan ketakutan Chai Er Berangsur-angsur menjadi tenang Seolah-olah kabut hijau itu sangat menyenangkan Dengan ringan menghirupnya Chai Er saat ini mulai tertidur dengan lelap Melihatnya Long Hao Chen segera berterima kasih Kepada Xio Lei yang sudah membantunya selama ini Jika bukan karena Xio Lei yang datang tempat waktu Mungkin jika Long Hao Chen tidak mati Dia pasti tidak akan bisa pulih sepenuhnya Dan bahkan tidak akan lagi menjadi seorang kesatria Dari sini Xio Lei juga mengingatkan kepada Long Hao Chen Dia tidak melarang Long Hao Chen Untuk berlatih dalam menara kematian ini Tetapi apapun yang terjadi Dia melarang untuk memasuki lantai terakhir Karena itu Merupakan tempat di mana warisan akan diteruskan Walaupun pengendali arwah ini dari elemen cahaya Tetapi tekniknya tetap bukanlah sesuatu yang baik Xio Lei saat ini tidak tinggal lama di dalam menara kematian Dengan kilatan cahaya hijau Dia menghilang dan pergi dari tempat ini Melihatnya sudah pergi Mata Long Hao Chen bersinar dengan rasa terima kasih Tetapi dengan cepat itu digantikan oleh rasa khawatir Bahkan dia saat ini merasa bingung tentang cahaya yang kehilangan ingatannya Karena bahkan Xio Lei tidak dapat merawatnya Pemulihannya hanya mungkin dengan mengandalkan dirinya sendiri Long Hao Chen berkata di dekat Yui Karena perasaannya terhadap cahaya Dia bahkan tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang salah Dengan kondisi pikiran dari Yui Mendengar suara Long Hao Chen Yui sedikit terguncang Dan tanpa sadar mendekat di sisinya Menempatkannya dalam posisi bersila Bukankah gadis itu baru saja mengatakan Kamu butuh istirahat Apa yang sedang kamu lakukan? Yui bertanya dengan ragu dalam suaranya Mendengar itu Long Hao Chen memaksakan senyumnya Sekarang Chai Er kehilangan ingatan Aku harus pulih secepat mungkin Kalau tidak bagaimana aku bisa merawatnya Kamu tidak perlu khawatir Saat kekuatanku kembali Aku pasti akan membawamu keluar dari sini Hanya saja aku khawatir Tentang batasan yang ditinggalkan Chai Er pada tubuhmu Mendengarnya Yui menggelengkan kepalanya Mendengarnya Yui menggelengkan kepalanya Kemudian dia berkata dengan tenang Itu tidak perlu Batasan di tubuhku saat ini sudah hilang Itu mungkin terkait dengan kebangkitannya Long Hao Chen Mulai hari ini dan seterusnya Kami tidak akan memiliki hubungan apapun Dan di masa depan Jangan tepatkan aku dalam situasi yang tidak mungkin lagi Mengingat kultifasimu saat ini Aku yakin kamu sudah bisa memasuki wilayah iblis Tanpa bantuan dari kelompokku Di depannya Long Hao Chen mengerutkan alisnya Tetapi dia juga tidak ingin memaksa Kemudian dia mengungkapkan senyuman Menutup patanya Dia membiarkan tubuhnya mulai berkultifasi Di depannya Yui saat ini bergumam di dalam hatinya Jadi ternyata aku hanya seseorang yang ingin kamu gunakan Memang aku adalah iblis Dan juga putri dari dewa iblis bulan Sepertinya sekarang aku tidak punya harapan Untuk bisa terus bersamamu Dari sini bisa terlihat Yui menyerah untuk mengejar cinta dari Long Hao Chen Dari sini bisa terlihat Yui menyerah untuk mengejar cinta dari Long Hao Chen Di matanya Long Hao Chen hanya menganggapnya sebagai teman Dan itu tidak lebih Dengan mengorbankan segalanya untuk Cai Er Yui benar-benar tidak punya harapan sama sekali Di tempat lain Di dalam istana Kaisar Dewa Iblis Pada saat ini Ahbau melaporkan kejadian yang telah terjadi Tepatnya Dia melaporkan bahwa makhluk yang bernama Austin Griffin itu Adalah tunggangan dari Long Hao Chen Setelah mendengarnya Kaisar Dewa Iblis benar-benar kaget Wajahnya yang tampan Memancarkan niat membunuh yang sangat padat Mengalir di sekitar ruangan Bahkan dengan ketangguhan dari Ahbau Dia sebenarnya tidak tahan Dengan niat membunuh yang datang dari Kaisar Dewa Iblis Dengan paksa Dia mundur dan sedikit meludahkan darah Saat ini Di depannya Kaisar Dewa Iblis Feng Shui Berjalan mondar-mandir Energi spiritual dari tubuhnya Menghasilkan fluktuasi yang tidak stabil Ahbau tidak berani mengucapkan sepatah katapun Menghadapi Kaisar Dewa Iblis dalam keadaan seperti ini Bahkan 10 Dewa Iblis peringkat teratas Pasti tidak akan berani membuat suara di depannya Aura yang begitu kuat Bahkan mengguncang seluruh kota inti modu Setelah tidak kurang dari setengah jam Kaisar Dewa Iblis akhirnya berhenti Kemudian dia segera memanggil Wang So Di dalam kegelapan Wang So muncul tiba-tiba Dan berlutut di depan Kaisar Dewa Iblis Di depannya Kaisar Dewa Iblis kemudian memerintahkan Untuk memanggil 4 Dewa Iblis teratas Untuk berdiskusi 4 Dewa Iblis ini merupakan Dewa Iblis Bulan Agares Dewa Iblis Bintang Vasago Dewa Iblis Hantu Saminaga Dan juga Dewa Iblis Neraka Marbas Kembali di dalam Menara Kematian Saat ini Kultifasi Long Ho Chen Berada pada level terendah Seperti yang dikatakan oleh Xio Lei Luka yang baru saja dialaminya terlalu berat Luka dalam pada tubuhnya Tidak mungkin pulih begitu cepat Dan itu akan membutuhkan waktu Untuk istirahat Tetapi Bagaimana Long Ho Chen Bisa memberi dirinya Waktu istirahat itu Mengingat masalah Yang tidak menyenangkan Tentang Cai Er Long Ho Chen saat ini Dipenuhi dengan perasaan menyesal Dan mulai sekarang Dia ingin menjaganya Dengan sekuat tenaga Tetapi saat ini Long Ho Chen Tidak punya banyak waktu Karena pada saat yang sama Cai Er Sudah mulai bangun Dari tidur panjangnya Merasakan Cai Er Sudah terbangun Long Ho Chen Segera membuka matanya Cai Er Long Ho Chen Memanggilnya dengan ringan Dan bergegas Untuk mendekati di sampingnya Di sisi lain Cai Er Memberikan pandangan kusam Ke arah Long Ho Chen Kemudian Dia berkata Mengapa? Aku tidak bisa memikirkan Apapun Siapakah aku sebenarnya? Mendengarnya Long Ho Chen Memegang tangan Cai Er Dan menjawab dengan lembut Kamu adalah Cai Er Dan aku adalah Long Ho Chen Karena kebangkitan Kekuatanmu Sementara Kamu menjadi Hilang ingatan Tetapi Jangan khawatir Aku pasti Akan membantumu Untuk memulihkan Ingatanmu Di depannya Cai Er Menggelengkan Kepalanya dengan kuat Dan memperlihatkan Ekspresi sedih Di wajahnya yang lembut Aku benar-benar Tidak bisa memikirkan Apapun Aku merasa Sangat buruk Saat ini Mendengar itu Long Ho Chen Merasakan sakit Yang sangat tajam Di dalam hatinya Dan dia Sekarang Tidak bisa menahan Untuk tidak memeluknya Akan tetapi Cai Er Dengan keras Mendorong dada Long Ho Chen Dan dia Berteriak dengan keras Apa yang akan Kamu lakukan Di depannya Long Ho Chen Buru-buru menjawab Cai Er Janganlah takut Aku akan Menceritakan semuanya Dan aku Pasti akan Selalu bersamamu Berulang kali Dihibur oleh Long Ho Chen Cai Er Secara bertahap Tenang dari Keadaan ketakutannya Dari sini Long Ho Chen Mulai menceritakan Semuanya Mulai dari Identitas Cai Er Dirinya Dan bahkan Menceritakan Saat mereka Pertama kali bertemu Tidak lupa juga Long Ho Chen Menceritakan Tentang agotanya Yang lain Situasi ini Berlangsung Selama 3 hari Setiap hari Long Ho Chen Terus memberitahu Cai Er Tentang segala hal Menyediakan makanan Dan minuman Untuknya Tetapi Untuk masalah pribadi Yang tepat Untuk seorang gadis Dia secara alami Membiarkan Yu Ye Mengajarinya Tentang hal itu Saat ini Cai Er Sudah tidak lagi Bersikap dingin padanya Namun Tetap saja Dia tidak bisa Mengingat apapun Dan hampir Tidak bisa menerima Semua yang Diceritakan oleh Long Ho Chen Kekuatan dari Kekuatan dari Cai Er Tidak menghilang Tetapi Sebaliknya Itu meningkat Dengan pesat Satu-satunya Kenangan Yang tersisa Adalah Kemampuannya Sebagai Seorang Asasin Selain itu Berdasarkan Semua yang Dikatakan oleh Cai Er Dia sepertinya Bisa mengendalikan Kekuatan baru Tentu saja Ini Dia dapatkan Dari kebangkitannya Sebagai dewa Yang dipilih Melalui Beberapa hari Cai Er Secara bertahap Menerima Long Ho Chen Tetapi Sekarang Dia seperti Selembar Kertas putih Tanpa Perasaan Masa lalunya Terhadapnya Kita harus Kembali Cai Er Apakah Kamu sudah Siap Long Ho Chen Akhirnya Bertanya Padanya Mendengarnya Cai Er Menganggu Keringan Bahkan Dia jauh Lebih Bersemangat Daripada Sebelumnya Saat ini Long Ho Chen Diam-diam Memanggil Yu Ye Dan Segera Dia mengaktifkan Leon Tin Abadi Dengan Kilatan Cahaya Kemasan Mereka Bertiga Kembali Ke Hutan Belantara Saat itu Waktu Sudah Malam Tetapi Bulan Maupun Bintang Tidak Dapat Terlihat Karena Segala Sesuatu Di Sekitar Mereka Itu Tampak Gelap Gulita Cai Er Ini Sudah Selesai Kita Kembali Ke Benua Kita Mendengarnya Cai Er Segera Membuka Matanya Dia Memberikan Tampilan Penasaran Ke Arah Sekeliling Apakah Ini Dunia Asli Kita Di Sampingnya Long Ho Chen Menunjukkan Senyuman Padanya Benar Sebentar Lagi Kamu Juga Akan Bertemu Dengan Anggota Lainnya Mendengar Itu Cai Er Segera Bertanya Dengan Ekspresi Penuh Harapan Aku Merasa Takut Akankah Kamu Akan Terus Berada Di Sisiku Mendengar Itu Long Ho Chen Segera Mengangguk Dan Kemudian Dia Menjawab Kamu Tidak Perlu Khawatir Aku Pasti Akan Terus Berada Di Sisimu Mendengar Long Ho Chen Mengatakan Itu Cai Er Saat Ini Terlihat Tersenyum Di Sisi Lain Yuye Yang Dari Tadi Diam Dia Berkata Dengan Suara Yang Rendah Ho Chen Aku Akan Pergi Dengan Memalingkan Kepalanya Untuk Melihatnya Long Ho Chen Melihat Ekspresi Kesepian Di Wajah Yuye Benar Kamu Harus Kembali Jika Kamu Membutuhkan Bantuan Dariku Kamu Dapat Memberitahu Orang-orang Dari Kelompok Pedagangmu Untuk Mencariku Di Kota Suci Sekarang Aku Sedang Berfikir Untuk Membawa Cair Kembali Kepada Orang Tuanya Dan Melihat Apakah Ini Akan Memantunya Untuk Mengingat Sesuatu Di Depannya Yuye Tiba-tiba Terdiam Menumbuhkan Kepalanya Memikirkan Sesuatu Yang Tidak Diketahui Oleh Orang Lain Sedangkan Di Sisi Lain Saat Ini Long Ho Chen Memberinya Tatapan Bingung Dan Disampingnya Cair Juga Menatapnya Hanya Saja Pandangan Yang Dia Berikan Masih Mengandung Beberapa Permusuhan Yuye Tiba-tiba Mengangkat Kepalanya Menatap Lurus Ke Lalu Dia Andromalius Saat Ini Berada Di Bagian Timur Provinsi Andro Kabarnya Dia Sedang Mencari Sesuatu Di Rawah Kesuraman Akhir-akhir Ini Dia Selalu Membawa Pilar Dewa Iblis Bersamanya Meskipun Dia Hanyalah Peringat Terakhir Dari 72 Dewa Iblis Klan Iblis Ular Bawahannya Sangat Kuat Jika Tidak Mereka Tidak Akan Menjaga Provinsi Sendirian Untuk Menanganinya Kamu Harus Membunuh Empat Medusa Yang Berdiri Di Sampingnya Terlebih Dahulu Tetapi Jangan Pernah Kamu Menatap Pada Matanya Jika Kamu Melihat Matanya Kamu Harus Segera Menyinggirkannya Sebelum Proses Membatu Berakhir Jika Tidak Kamu Tidak Akan Pernah Bisa Pulih Dan Medusa Itu Adalah Iblis Dari Langkah Ke Enam Baiklah Aku Akan Pergi Sekarang Mengatakan Ini Dia Segera Berbalik Dan Melihat Ke Arah Jauh Tetapi Tanpa Mengambil Banyak Langkah Dia Sekali Lagi Berhenti Dan Berbalik Dia Memberikan Pandangan Provokatif Kepada Chae Er Dan Berkata Ke Arah Long Ho Chen Jika Kamu Bertemu Dengan Ku Lebih Dulu Aku Pasti Akan Membuat Ku Jatuh Cinta Padaku Dengan Kilatan Cahaya Ungu Yuye Sekali Lagi Berbalik Dan Bergerak Dengan Cepat Matanya Berkaca Kaca Seolah Itu Akan Meluap Kapan Saja Mendengar Yuye Mengatakan Itu Saat Ini Long Ho Chen Benar Benar Terkejut Dia Tidak Bisa Mengatakan Apapun Kata Kata Yuye Saat Ini Terus Bergemar Dalam Pikirannya Dan Untuk Waktu Yang Sesaat Dia Benar Benar Terdiam Disampingnya Dengan Menghadap Arah Kebergian Dari Yuye Chaer Berkata Pada Long Ho Chen Melihat Wajah Keras kepala Dari Chaer Long Ho Chen Merasa Terbelah Antara Tawa Dan Air Mata Dia Benar Benar Merasakan Perbedaan Pada Masa Lalu Chaer Tidak Akan Pernah Menanyakan Hal Semacam Ini Padanya Chaer Awalnya Adalah Seorang Yang Pendiam Tetapi Setelah Kehilangan Ingatannya Kepribadiannya Menjadi Lebih Terbuka Tentu Saja Aku Menyukaimu Dalam Hidupku Kamu Adalah Satu-satunya Yang Aku Sukai Long Ho Chen Dengan Lembut Menarik Tangannya Dan Dengan Serius Dia Mengatakan Kata-kata Itu Melihat Long Ho Chen Yang Menatapnya Semakin Dekat Sekarang Chaer Menjadi Sangat Malu Itu Bagus Ayo Kita Pergi Long Ho Chen Segera Mengajak Chaer Pergi Untuk Kembali Kepada Rekan-rekannya Di tempat Lain Di dalam Markas Regimen Selama Beberapa Hari Terakhir Baik Itu Pasukan Kelas Raja Atau Pasukan Long Ho Chen Mereka Semua Berada Dalam Suasana Hati Yang Sangat Suram Terutama Itu Dari Lima Anggota Long Ho Chen Yang Sangat Tertekang Jika Bukan Karena Mereka Bisa Merasakan Bahwa Long Ho Chen Dan Chaer Mas Hidup Mereka Pasti Akan Hancur Secara Emosional Selama Beberapa Hari Terakhir Ini Mereka Terus Mencari Jejak Dari Long Ho Chen Tetapi Mereka Tetap Saja Berakhir Dengan Tangan Kosong Sementara Itu Tian King Merasa Sangat Bersalah Itu Merupakan Karena Kesalahannya Sehingga Mereka Berada Karena Apa Yang Long Ho Chen Lakukan Pasti Tidak Akan Ada Dari Mereka Yang Akan Kembali Hidup Hidup Saat Ini Mereka Telah Selamat Tetapi Long Ho Chen Dan Chaer Bisa Berada Dalam Bahaya Yang Mematikan Hanyu Ayo Kita Pergi Ke Kota Modu Untuk Mencari Kapten Wang Yuan Tiba Tiba Berdiri Mengatakan Dengan Suara Yang Tinggi Tanpa Long Chen Wang Yuan Aku Setuju Dengan Mu Di Sisi Lain Sima Sian Juga Merespon Sedangkan Di Sampingnya Lin Xin Dan Juga Chen Jinger Bangun Dengan Mata Yang Sangat Merah Dan Mereka Berempat Segera Menatap Hanyu Melihat Mereka Menatapnya Seperti Itu Hanyu Segera Perlahan Berdiri Dan Kemudian Dia Berkata Ayo Kita Pergi Mengatakan Ini Dia Mengambil Pedang Di Sisinya Dan Menjadi Orang Pertama Yang Melangkah Maju Tetapi Saat Mereka Keluar Mereka Dihentikan Oleh Tian King Kamu Jangan Menghalangi Kita Mingkirlah Dengan Cepat Sima Sian Berteriak Dengan Keras Segera Mengambil Bola Cahaya Di Tangannya Di Depannya Dengan Tatapan Bersalah Tian King Lalu Menjawab Aku Tidak Akan Membiarkan Kalian Pergi Begitu Saja Sebelumnya Kami Sudah Membuat Kesalahan Yang Besar Dan Aku Tidak Bisa Terus Menerus Membuatnya Tanpa Long Hau Ceng Disini Aku Akan Melindungi Kalian Atas Namanya Apapun Yang Terjadi Dengan Mendengarnya Hanyu Berkata Dengan Tenang Saudara Tian King Kami Tidak Ingin Menyalahkan Atas Kesalahan Dalam Operasi Terakhir Dan Sekarang Tolong Jangan Hentikan Kami Dan Sebaiknya Kamu Urusi Urusanmu Sendiri Karena Mencari Kapten Adalah Tugas Kita Kami Telah Benar Yakin Bahwa Kapten Long Hau Ceng Dan Cair Masih Hidup Dan Selama Masih Ada Secerca Harapan Kami Sama Sekali Tidak Akan Tinggal Diam Akan Tetapi Tian King Tetap Bersikeras Menghalagi Jalan Mereka Dengan Suara Yang Keras Dia Kemudian Menjawab Bahkan Mengizinkan Siapapun Pergi Dari Sini Mendengar Tian King Mengatakan Itu Sima Sian Saat Ini Sudah Tidak Bisa Lagi Menahan Emosinya Kalau Begitu Biarkan Aku Melawan Dan Tepat Pada Saat Itu Juga Suara Yang Familiar Terdengar Dari Belakang Tian King Sima Sian Hentikan Itu Mendengar Suara Ini Semua Orang Memiliki Pandangannya Kosong Dan Segera Semuanya Menunjukkan Kebahagiaan Yang Tidak Bisa Mereka Semunyikan Saat Ini Tian King Tiba-tiba Berbalik Dia Segera Melihat Long Ho Chen Dengan Langkah Besar Dengan Cair Yang Ada Di Belakangnya Kapten Kamu Telah Kembali Sima Sian Bertriak Dan Segera Berlari Ke Arah Long Ho Chen Dan Tepat Ketika Tiba Dia Segera Memeluk Itu Bukan Hanya Dia Tetapi Semua Rekanya Dipenuhi Dengan Kegembiraan Karena Kegembiraan Melihat Mereka Semua Orang Merasa Seolah-olah Dalam Mereka Sedang Dibakal Kegembiraan Mereka Sudah Tidak Bisa Dijelaskan Oleh Kata-kata Sedangkan Saat Ini Cair Secara Tidak Sadar Mundur Ke Belakang Meningkatkan Jarak Yang Memisahkannya Dari Long Ho Chen Memberikan Orang-orang Ini Yang Tampak Aneh Baginya Tampilannya Sangat Penasaran Meskipun Karena Kehilangan Ingatannya Dia Tidak Mengerti Alasan Situasi Seperti Ini Dia Samar-samar Bisa Merasakan Ketulusan Yang Mereka Miliki Terhadap Long Ho Chen Setelah Memberikan Semua Rekanya Pelukan Long Ho Chen Tiba-tiba Menatap Tian King Yang Saat Ini Diam Diam Akan Pergi Dengan Segera Dia Berteriak Dengan Diam Menghentikan Langkahnya Dia Berbalik Dengan Senyum Pahit Aku Tidak Pantas Disebut Saudara Oleh Mu Panggil Saja Aku Dengan Namaku Mendengar Itu Long Ho Chen Mengambil Langkah Besar Menuju Tian King Menempatkan Tangan Kanannya Pada Dada Kirinya Dan Segera Dia Memberi Hormat Kesatria Long Ho Chen Lalu Berkata Dengan Nada Yang Dalam Mengapa Kamu Harus Menyerah Secil Hati Seperti Itu Tetapi Tetaplah Memimpin Pasukanmu Untuk Kehormatan Para Kesatria Dan Berjuanglah Untuk Masa Depan Umat Manusia Saudara Tian King Jangan Khawatir Aku Tidak Akan Menyalahkan Dengan Bodohnya Melihat Long Ho Chen Tian King Mulai Gemetar Lemah Sebenarnya Bibirnya Membeku Dan Bahkan Dari Pria Yang Tak Tergoyahkan Ini Air Mata Terus Mengalir Dia Berlutut Sambil Menangis Melihat Itu Long Ho Chen Segera Maju Kedepan Mengangkatnya Kemudian Memeluknya Saudara Tian King Semuanya Sudah Berakhir Bukankah Kita Sudah Selamat Emosi Yang Terpendam Yang Telah Diatekan Selama Beberapa Hari Terakhir Ini Saat Ini Benar Benar Hancur Dan Kesatria Mitril Yang Kuat Ini Sekarang Menangis Seperti Anak Kecil Sesama Pria Berpelukan Itu Terasa Sedikit Aneh Sebuah Suara Yang Membawa Rasa Malu Tiba-tiba Terdengar Mendengar Itu Wang Yuan Yuan Segera Berbalik Dia Melihat Dengan Kaget Chai Er Mundur Dengan Ekspresi Yang Menyedihkan Sambil Menatap Mereka Dengan Sembunyi Sembunyi Bukan Hanya Dia Tetapi Semua Anggota Dari Pasukan Long Ho Chen Saat Ini Benar-benar Terkejut Dalam Hati Mereka Chai Er Selalu Dingin Diam Berani Dan Kuat Dalam Tim Mereka Paling Menghormati Long Ho Chen Sementara Semua Orang Takut Pada Chai Er Meskipun Chai Er Tidak Banyak Bicara Dia Akan Melangkah Maju Dan Mengisi Posisi Long Ho Chen Di Dalam Tim Siapa Yang Menyangka Saat Ini Chai Er Sebenarnya Tiba-tiba Mengucapkan Si Long Ho Chen Dan Dengan Menghindari Tatapan Semua Orang Dia Menyembunyikan Dirinya Di Punggung Long Ho Chen Long Ho Chen Menopang Tian King Dengan Tangannya Saat Dia Melihat Ekspresi Terkejut Di Wajah Rekan-rekannya Ekspresinya Menjadi Gelap Saat Dia Berkata Semuanya Tidak Apa-apa Kami Akan Membicarakan Ini Setelah Kembali Saudara Tian King Aku Sudah Kembali Jadi Kamu Juga Harus Sitirahat Aku Tidak Bisa Tinggal Lama Disini Aku Juga Ingin Mengembalikan Armour Mitril Padamu Di Depannya Tian King Berdiri Kembali Berkata Sambil Menundukan Kepalanya Long Ho Chen Aku Sangat Bersyukur Kamu Kembali Dengan Selamat Di Masa Depan Jika Kamu Membutuhkan Bantuan Aku Dan Seluruh Anggota Pasti Akan Membantu Setelah Mengatakan Ini Dia Memberi Hormat Kesatria Lain Kepada Seluruh Anggota Long Ho Chen Dan Berbalik Dengan Wajah Yang Malu Dia Sebenarnya Tidak Punya Wajah Untuk Tinggal Disini Kesalahannya Bukanlah Sesuatu Yang Bisa Dihilangkan Dalam Waktu Yang Sesingkat Itu Dan Tian King Diam Berjanji Pada Dirinya Sendiri Bahwa Suatu Hari Nanti Dia Akan Membalas Budi Ini Meskipun Harus Mengorbankan Nyawanya Kapten Ada Apa Dengan Chai Er Wang John Yan Bertanya Dengan Cemas Mendengar Itu Long Ho Chen Sedikit Menghela Nafas Kesedihan Di Matanya Menjadi Jelas Bagi Semua Orang Mari Kita Pergi Ke Kamar Untuk Membicarakan Hal Itu Setelah Mengucapkan Kata-kata Ini Dia Berbalik Mengangguk Pada Chai Er Lalu Memimbingnya Masuk Ruangan Dalam Markas Regimen Tidak Terlalu Besar Jadi Dengan Tujuh Orang Dalam Satu Ruangan Itu Agar Ramai Dan Suasana Saat Ini Benar-benar Menyedihkan Mendengar Long Ho Chen Memberitahu Mereka Apa Yang Terjadi Semua Orang Menjadi Sangat Marah Seperti Yang Bisa Dibayangkan Sedangkan Chai Er Hanya Berdiri Didekatnya Dan Mendengarkan Sesekali Melihat Karalong Ho Chen Dipenuhi Dengan Keraguan Dan Ketakutan Akan Orang Asing Bisakah Kalian Memberitahuku Dengan Nama Kalian Seolah Olah Tidak Merasakan Kesedihan Yang Lain Chai Er Bertanya Dengan Rasa Ingin Tahu Setelah Kehilangan Ingatannya Dia Tampaknya Memiliki Sedikit Keberanian Tetapi Sangat Ingin Tahu Tentang Segalanya Mendengar Chai Er Bertanya Seperti Itu Setiap Orang Menekan Perasaan Duka Mereka Dan Memperkenalkan Diri Mereka Sendiri Setelah Memberi Mereka Tatapan Serius Chai Er Sekali Lagi Menyembunyikan Dirinya Di Belakang Long Ho Chen Long Ho Chen Kemudian Berkata Dengan Tenang Tubuhku Saat Ini Telah Pulih Jadi Mari Kita Diskusikan Rencana Selanjutnya Sekarang Chai Er Kehilangan Ingatan Tetapi Kekuatannya Meningkat Dengan Untuk Mengatakan Apakah Dia Akan Mampu Menampilkan Kekuatannya Sebagian Besar Dari 16 Misi Yang Kami Terima Telah Diselesaikan Dan Tiga Misi Lainnya Itu Terdiri Dari Membunuh Dewa Iblis Ular Andromalius 100 Ular Iblis Dan Juga Dua Medusa Mendengar Itu Di Depannya Hanyu Merespon Untuk Yang Pertama Kapten Jika Kita Tidak Mendapatkan Bantuan Long Hoceng Kemudian Melanjutkan Tentu Saja Tingkat Kesulitannya Akan Menjadi Meningkat Tetapi Ini Bukan Berarti Tidak Ada Kabar Baik Bagi Kami Setelah Pertempuran Melawan Ahbau Tingkat Kultifasiku Mengalami Terobosan Dan Aku Sekarang Berada Di Langkah Ketujuh Setidaknya Kita Bisa Menyelesaikan Dua Misi Lainnya Apakah Kita Bisa Membunuh Dewa Iblis Ular Mendengarkan Penjelasannya Semua orang Menganggu Penuh Dengan Niat Bertarung